Saya sebelum ke Bung Pandas, saya ingin mendengar suara dari Gerindra dulu. Bang Ferry, kalau kita lihat tampaknya kan keakrapan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini begitu terjalin dengan apik sekali. Apakah ini menunjukkan bahwa Gerindra juga punya harapan yang besar kepada Jokowi Dodo untuk mendapatkan dukungan, meskipun yang bersangkutan merupakan dari PDIP? Yang pertama, kemarin acara dalam konteks saya mendukung pernyataan dari Mas Fahri yang sudah sangat bijaksana meletakkan posisi Pak Jokowi sebagai Presiden. Kemarin acara dalam rangka untuk menghadiri acara membangun industri pertahanan di Pindad. Dan memang konteksnya Pak Prabowo bersama selaku Menteri Pertahanan dan Pak Erick Thohir sebagai Menek Menteri Negara BUMN harus hadir. Dan Pak Jokowi hadir juga dan Bu Iryana juga datang. Dan tampilan tersebut memang konteksnya harus diletakkan dalam posisi yang seperti itu. Kemarin Pak Prabowo pun juga satu hari sebelumnya kan juga menghadiri acara besar Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan Pak Prabowo juga langsung dari Perancis hadir. Kemudian datang untuk hadir dalam acara bersama Pak Mohamim Iskandar. Kemudian pada saat itu juga Pak Jokowi hadir juga. Pak Segibran di Solo kemarin kebetulan ada juga Pak Ganjas selaku Gubernur Jawa Tengah juga hadir. Nah di Malang kemarin ya memang konteksnya seperti itu. Jadi saya nggak setuju kalau kemudian ini dimaksudkan adalah untuk pemilu dalam konteks free press gitu. Tapi kalau buat Partai Gerindra sih ya Alhamdulillah kalau kemudian masyarakat juga merespon secara baik peristiwa kemarin itu ya. Gerindra merasa peristiwa kemarin itu adalah bagian dari endorsement tidak? Merasa mendapatkan endorsement tidak? Secara tidak langsung? Ya kalau kita letakkan konteksnya untuk mengunjungi industri strategis pertahanan ya ini adalah peristiwa biasa. Tapi kalau lihat misalkan ada masyarakat melihat bahwa ini peristiwa politik ya menurut saya kami ya gembira kalau misalkan masyarakat juga merespon ini secara positif gitu bahwa gesturnya Pak Jokowi selaku presiden memberikan seperti ingin memberikan apa perlataan visual kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden misalkan seperti itu. Oke baik. Kita senang-senang aja Mbak. Ya senang-senang aja ya ngerasa ngedapetin endorsement gitu ya walaupun ini konteksnya dalam tugas kenegaraan berkunjung ke PT Pindar memang ada kaitannya dua-duanya Eric Thohir di sana dan juga Menhan di sana begitu. Tapi begini deh saya mau ke Bung Panda lagi nih Bung Panda begini kalau biasanya nih ada presiden kunjungan kenegaraan atau kunjungan ke suatu tempat beliau menggunakan mobil sendiri misalkan RI1 walaupun ada menteri-menteri mungkin akan menggunakan mobil yang lain tapi ini kan kalau kita melihat disitu seperti ada sebuah momen yang yang dalam tanda kutip momen yang cukup apik lah kita lihat yang menyetirinya menteri pertahanan di sampingnya menteri BUMN di belakangnya ada kepala negara beserta dengan ibu negara biasa kan presiden sendiri di mobil itu yang kemudian membuat kita bertanya-tanya Bung Panda. Jadi diluruskan dulu ya presiden Jokowi itu akrab dengan semua menterinya jadi jangan kemudian dipisah-pisah seakan-akan lebih akrab dengan Prabowo kalau mau dibandingkan lebih akrab lagi dengan menteri PU CS habis lagi memang penampilannya presiden Jokowi dengan menteri-menterinya dekat akrab gitu loh cuma ya mungkin hal ini juga barangkali membantu Prabowo juga nanti lebih menguraikan menang kusut yang ada di Hankam dan juga beberapa masalah-masalah yang waktu menteri Prabowo baru 6 bulan bercerita ke saya bahwa ada markup-markup di Hankam yang melebihi 300-400 persen dan sampai sekarang kita belum mendengar bagaimana penertipannya itu gitu loh jadi kita jangan terpukal kepada show-show yang dalam kaitan kebetulan presiden calon wakil presiden kalau Eric sendiri, Eric Tohir sudah menyatakan dia tidak juga mau dipaksa siapapun berpasangan dengan siapapun terkecuali chemistrinya kena itu Eric sangat terbuka kalau chemistrinya cocok dengan si A, dia dengan si A, dengan si B, dengan si B walaupun kemudian Jokowi menjodoh-jodohkan kalau pakai istilah tapi saya pikir Jokowi bukanlah manusia yang mau melakukan pekerjaan yang begitu interpretasi aja itu dan saya yakin dia tidak akan melakukan satu kegiatan menjodoh-jodohkan Bung Panda, mendengar info gak? sebenarnya inisiatif yang Bung Panda bilang tadi ada show inisiatif menyupiri dan kursi duduknya ini inisiatif siapa? ada denger gak Bung Panda? kalau memang ini Bung Panda katakan sebuah show wah itu kan untuk penampilan-penampilan menghibur rakyat kan senang juga nah itu siapa sutradaranya kira-kira Bung Panda? tahu gak? denger gak Bung Panda? kita pengen tahu dong untuk apa kita lihat sutradaranya capek kita kita analisa pula lagi itu Bung Peri sutradaranya siapa? pengamat-pengamat politik lah itu Bung Peri sutradaranya siapa? karena kan tadi Bung Peri bilang pengamat-pengamat politik lah itu gitu loh mendapatkan efek positif lah dari peristiwa kemarin seperti itu ada sutradaranya memang karena tadi dibilang Bung Panda ini show loh cuma sekarang sedihnya sudah gak bisa normal lagi normal wajar melihat satu hal yang biasa gak mungkin Presiden dalam tugas dinas itu melakukan kegiatan-kegiatan kampanye untuk sesuatu dalam kepentingan pilpres ya gak mungkin lah oke sebelum ke Bung Fahri jawab dulu Bang Fahri tadi sutradaranya siapa kemudian juga ada tudingan jangan-jangan ini Pak Jokowi mau membantu permasalahan yang diharipi oleh Pak Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan ada tudingan seperti itu? Bung Fahri ya kita gak mau menanggap ini soal yang disampaikan oleh Pak Panda tadi kita ini kembalikan lagi dalam tema yang diajukan oleh TV One bahwa peristiwa kemarin di Malang ini sebenarnya banyak respon dari masyarakat yang melihat bahwa ini semacam dukungan tanda kutip terhadap Pak Jokowi dan Bu Iryana minimal disupiri oleh Pak Prabowo Subianto dengan didampingi ada Pak Erick Thohir jadi dari situ aja sebenarnya kan kelihatan Pak Panda mukanya Pak Jokowi dengan Bu Iryana senang gitu dari situ kita gak bicara gak lebih dari itulah kita bicara peristiwa yang di Malang itu jadi menurut saya sih sebenarnya Pak Jokowi memang kalau membaca kerangka yang dibuat oleh Mas Fahri dengan baik tadi bahwa kita harus kembali meletakkan posisi Pak Jokowi sebagai Presiden hadir dalam acara membangun industri pertahanan di Pindad yang memang konteksnya Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto dan Menteri Negara BUMN juga hadir karena memang Pindad adalah BUMN yang sektornya di sektor pertahanan jadi kalau mau membaca secara bijaksana mungkin Pak Panda kita gak usah bicara kemana-mana bahwa peristiwa disetiri oleh Pak Prabowo didampingi oleh Pak Erick Thohir kelihatan semelingah aja dari Pak Jokowi dengan Bu Iryana minimal dari situ aja masyarakat pasti akan melihat bahwa ada satu situasi kenyamanan dan bagi kita bagi kami Pak Prabowo jadi begini ini adalah sesuatu yang yang baik-baik aja dan Pak Jokowi sebenarnya kan meletakkan juga posisinya sebagai Presiden dia gak memberikan semacam endorsement apalagi sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi dalam acara apa doorstop tadi bahwa ini tidak dimaksudkan tidak dimaksudkan dalam konteks itu jadi gak usah dibantah lagi Pak Panda oke dapat poinnya sebelum ke Bung Fahri ke Pak Panda silahkan singkat dulu jadi jadi kenapa saya datang dengan reaksi yang begitu cukup apa tegas dan keras karena ada tadi ucapan seakan-akan memberikan apa perhatian mendukung menjadi calon Presiden dukungan Jokowi kemudian ke Prabowo yang manipulatif-manipulatif gitu jangan kita-kita ulangi gitu loh bahwa itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi biasa-biasa aja oke kita dengar suara Pak Pak Rindu tapi tidak kemudian didramatisasi lihatlah bagaimana kedekatannya kemudian dibikin balihonya lagi nanti naik mobil itu bukan itu gitu loh oke baik silahkan kita juga membantu mendidik rakyat membantu juga memberikan penjelasan kepada rakyat oke